Semua berjalan dalam keadaan yang salah sangat fatal Saya akun itu adalah salah yang sangat fatal Dan sekali lagi atas kejadian ini Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan pikiran saya dan kita semuanya ini Mengadakan hal tersebut agar selesai permasalahan yang ada di tempat kita Namun pada akhirnya, pada ujungnya, pada endingnya Semua berjalan dalam keadaan yang salah sangat fatal Saya akun itu adalah salah yang sangat fatal Dan sekali lagi atas kejadian ini Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Terutama untuk keluarga berdahan Untuk seluruh keluarga negara Indonesia Dan ini adalah bukan daripada Isu pengalian ataupun apapun Inilah rekesa pribadi saya sendiri Untuk menselesaikan Apa yang disolusikan kepada saya Untuk supaya Tentang nama Mbak Winyepet itu Bilang atau tidak ada lagi Ide-nya dari mana sih? Ide dari saya sendiri Inspirasinya Awal kita ingin selesai saja Tetapi karena banyak ini menjadi viral Yang lapan kita itu menjadi sebuah ketenaran Tapi tidak ada untungnya buat saya Tidak ada sama sekali Kenapa milih cerita yang Ngarang-ngarang cerita kayak gitu Di jaman modern kayak gini? Ya Pak Ya itu dia Yang saya hilaf Yang iman saya lemah Iman saya turun sebagai manusia Tetan masuk ke dalam diri saya Sehingga saya mempunyai suatu pikiran yang Sangat-sangat jahat Dan sangat-sangat tidak masuk akal Kalau kita beli di sebuah online Yaitu dengan harga Rp. 900 Dan ongkos kirimnya Ada ongkos kirimnya Ya kirim melalui Jasa pengiriman Tepat pada jam 11 kurang 5 menit Kalau gak salah Babi itu baru datang Baru sampai Dan dilepas Di depan rumah saya Jadi dilepas ya Babi itu dilepas Dilepas dan kita menunggu Babi itu sampai Datang karena posisinya Dari yang dilepas Sangat mudah babi itu jalan Untuk ke Yang disediakan Anda sadar Cerita yang Anda buat ini Sangat-sangat Kalau untuk Waktu pengerjaan Ya namanya manusia lagi Dalam keadaan imannya turun Masa itu tidak sadar Tapi ketika sudah terjadi seperti ini Ya Allah Penyesalan sudah tidak ada arti lanjut Nah itu sudah jadi bumbur Kita tidak bisa Tidak bisa Terminasi Kementapan berita bohong Tentang bagi nyetek Dengan dari Proses salangan Buatnya Jadi saya Mau disampaikan Bahwa semuanya Yang sudah viral Tiga hari sebelumnya Tiga hari sebelumnya Itu adalah Oh Itu berita bohong Jadi sebenarnya Yang kejadian itu Tidak seperti apa yang diberitakan Di kemudian Tiga hari yang lalu Saya sampaikan bahwa Kasus ini berawal Dengan adanya cerita Masyarakat sekitar Merasa kehidangan buang Ada yang satu juta Ada yang dua juta Kemudian Dari tersangka ini Merekayasa dengan Pemesan Secara online Seekor babi Dari bojita binatang Yang dibeli harganya Rp900.000 Kemudian ditambah Biaya mongkos Rp200.000 Jadi Tersangka ini Bekerja sama Kurang lebih 8 orang Membuat cerita Mengarang cerita Seolah-olah Babi ngepek itu benar Ternyata itu adalah Kekayasa dari Tersangka dan Teman-teman